Pemintaan beras lokal di Kabupaten Bangka Selatan jelang hari raya Idul Fitri meningkat signifikan. Salah seorang pemilik penggiling padi di Desa Rias, Iman Kolbi mengatakan, jika dibandingkan dengan hari biasanya, saat Ramadan hingga jelang Idul Fitri permintaan beras meningkat hingga 40%. Jika pada hari biasanya beras yang keluar hanya sebanyak 10 ton per pekan, saat ini meningkat menjadi 15 ton per pekan. Menurutnya peningkatan kebutuhan beras ini dipicu banyaknya masyarakat melakukan bakti sosial, salah satunya kegiatan bagi-bagi sebako, bantuan beras, zakat fitra, dan sedekah. Meskipun permintaan beras lokal di Bangka Selatan meningkat, harga beras putih dan harga beras merah masih stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan beras merah dijual dengan harga Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Kayaknya untuk saat ini masih stabil di angka Rp9.500 sama Rp10.000 beras putih, Rp12.000-13 beras merah. Gabah saat ini harganya cukup bagus di angka Rp5.000 beras putih, Gabah putih Rp6.000 gabah merah. Isi perubahan harga beras itu perkiraan habis lebaran beras di angka Rp9.000 beras putih, beras merah di angka Rp11.000. Permintaan biasanya itu habis lebaran berkurang. Berkurang. Kalau untuk pribadi gudang saya ini cukup melingkup di wilayah paling jauh sengi lihat. Ima memprediksi harga beras lokal di Sarias akan mengalami penurunan harga pas kalbaran karena permintaan menurun. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.